Jaban Pabisa Halo Nexter dan pembaca setia jawabar publisher.com Perhelatan Pilwus Rentak 2023 di Kabupaten Cirebon terus bergulir Agenda terupdate yakni agenda pengundian nomor urut calon Khususnya di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Ada 4 desa yang menyenggarakan Pilwus tahun ini Guna mengamankan agenda tersebut Kaposek Babakan Ibtu Sugiharto SH hadir langsung dengan berkeliling ke 4 desa tersebut Monitoring berikut pengawalan yang dilakukan Guna memastikan pelaksanaan tahapan Pilwus di Kecamatan Babakan Sukses tanpa ekses Berikut kita simak langsung kutipan wawancara Antara Kaposek Babakan Ibtu Sugiharto SH dengan tim JP Apalagi Baik, Pakat Posik Dari pagi sudah ada beberapa abangan Pilwus di Kecamatan Babakan Dari pantauan yang sudah terlaksana setiap Dari POSIK Babakan P Reebon Ini tampak dilaporkan Ini alhamdulillah Dari 4 desa yang melaksanakan Pengambilan atau penetapan bakal calon Dari calon Yang kedua, kemudian nomor urut calon di Kecamatan Robakan ini, termasuk satu, ini kita sedang melaksanakan di Desa Sangwa, Kecamatan Robakan. Pagi, kita sudah mulai dari jam 08.00, itu masuk Desa Sumerlor. Desa Sumerlor, Alhamdulillah berjalan aman, berusia, dilanjut. Kami dari Polsek Robakan berikut unsur keamanan terkait, baik dari Koramil maupun Satpol PP maupun PPS yang lain. Dari Sumerlor kita lanjut ke arah Desa Karangwangun. Alhamdulillah di Karangwangun lima calon sudah terkendali, terus setelah dari Karangwangun kita bergeser ke Sangwa. Jadi yang terakhir satu desa lagi, yaitu Desa Bapak Kepala. Ketensipasi hal-hal yang tidak inginkan, kami dari apart keamanan, baik dari Polsek Robakan, Koramil maupun dari Satpol PP Kecamatan atau mungkin unsur keamanan terkait, Kita sudah mulai dari rumah bakal calon kubu, mulai ke perangkatan, sampai ke desa, setelah desa ditetapkan sebagai calon kubu, kita kembali ke calon kubunya masing-masing dengan cara kita pengawalan. Pengawalan baik di depan, di tengah maupun di belakang daripada rangkaian-rangian pendukung masing-masing calon kubu. Dari empat desa ini, mungkin nanti pasca ya, pasca dilaksanakan pengundian nomor, dan penetapan balon kubu menjadi calon. Kami dari Polsek Robakan akan tetap memantau, antisipasi, barangkali ada suara-suara maupun ada hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama supaya tidak ada terjadi hal yang tidak inginkan. Baik, terima kasih waktunya Pak Kapolsek. Itulah sekarang rangkaian-rangka strategis yang akan dilakukan oleh Polsek Robakan, menyikapi potensi gangguan atau potensi kerusuran pilwudi kesambatan Robakan, Kabupaten Sipun. Terima kasih. Terima kasih.